dan yang membatalkan ikhrikaf adalah jima jima seperti perhubungan suami istri dan lain-lain wasung koro amtin dan hilang akal amtin disengaja hilang akal karena dia disengaja dan kupur itu buat dari agama islam dan dia gila jadi orang gila nggak boleh ikhtikaf walhaid dan orang yang nipas orang yang had maka maka ikhtikafnya batal dan orang yang nipas dan orang yang keluar dari masjid tanpa undur kecuali orang yang ikhtikaf tadi melepaskan niatnya untuk keluar masjid masjid maiziman secara disengaja melepaskan niat niat masjid 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 langsung balik lagi nanti bisa kembali nanti nanti niatnya jadi awal lagi ya kurang lagi mungkin sekian dari saya mungkin ada pertanyaan kalau mungkin bisa saya menjawab kalau tidak bisa boleh lah kasihan kasihan boleh tanya apa ini selain contoh salah satu yang di masjid baru masuk lagi Hai 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 senang gimana hehehe senang makan tidak sebalik saya Pak 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 kalau Tadi kan Ektikah Cuma hanya diam Nama itu Ektikah Cuma diam Cuma diam Cuma 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 Dan bagusnya ketika Ektikah itu 10 akhir untuk pulang 10 Tanggal 10 Mau lebaran Mau lebaran Mau sepulang-sepulang lagi Oh Sepuluh hari Sepuluh hari lagi lebaran lagi Sebelum lebaran Hamin sepuluh Tepatnya Hamin sepuluh Hari kurang sepuluh Hari kurang sepuluh Hari kurang sepuluh hari Hari kurang sepuluh hari Hamin sepuluh Tinggal sepuluh Tinggal sepuluh Tinggal sepuluh Perang lebaran Perang lebaran Perang lebaran Sepuluh hari lagi Hamin Tepatnya Hamin Tepatnya Hamin Tepatnya Hamin Hamin Mame Tepatnya Hamin Hamin Tepatnya Hamin Tepatnya Hamin Tepat ini closely Hamin apa Rриз Uda jadi di titik kan di masjid kalau di musyola itu boleh enggak kalau di kamar itu boleh enggak kalau di musyola enggak boleh kalau aku pernah dengan keterangan mungkin adanya ikhtilat itu ketika mungkin di kamar khusus jadi kita mengkhususkan tempat itu untuk ikhtilat saja maksudnya di buat dalam di wajib utuhi masjid jadi ketika itu kalau di kamar mungkin di baju di bajuan apa jadi selain di gunakan untuk ibadah ya enggak boleh untuk untuk hidup di situ kalau di musyola enggak boleh enggak boleh tapi di kamar di tempat khusus boleh maksudnya gini loh kita tempat untuk menyendiri beribadah kepada Allah hanya untuk itu jadi kesibuan-kesibuan yang lain seperti hal-hal dunia jadi tempat itu khusus untuk berbeda gitu ketika di situ boleh katanya kalau kayak berketika di gua-gua itu itu kan dia jauh dari kebisingan apa insan agar kalau itu enggak tahu itu itu ikhtilat aku pun juga kurang gimana gitu tapi aku aku pernah pernah dia mau seperti itu mungkin ada tambahan Nabi atau penerti yang masjid itu masjid itu kan isi makan dari saja saya sudut sujud masjid itu tempat sujud artinya tempat sholat ya dimana saja ini liatnya itikap makanya dianjurkan masjid-masjid itu menang sejenak untuk niat itikap yang dapat pahala itikap menang cep menangnya cep ini ya ngapain ya ngiling-ngiling dimaiki aku ngatuh disopo ya udah terus minta aku ya menangnya cep disini merenung merenung dosa-dosa satu jadi ini opo ya itulah ikhtilat itu juga ini ikhtilat jadi sama dengan untuk musuh makasih iya jadi dengan ikhtilat itu kalau orang misal dosa-dosanya itu insya Allah tidak dihantung memang dia ingat dosa itu berarti dia ingat pada Allah kalau dia enggak ingat dosa berarti enggak ingat tahu dan intinya hidup itu kan seperti itu intinya sholat sholat puasa rejir reketan apapun bentuk ibadahnya itu tujuan akhirnya kan kita kalau bisa setiap saat ingat pada Allah itu tujuannya seperti terakhir itu seperti itu jadi merenung sejenak hari ini apa kamu ingat aku punya punya pikiran elak sama temanku itu disitu kamu minta kalau kamu mau begitu insya Allah hati kami cepat tetap bersih jika kamu menyesal kita saja dah rontok biasanya dah rontok seperti itu gitu bisa jenak merenung sejenak menggerak si itu muhasib bagi iya syaratnya jadi dia menghitung-hitung aku tiba-tiba ibirol terus sisut apel ini porai harus begitu kalau orang selalu merenung itu insya Allah kalau menyerang melakukan dosa itu tidak menemani banget itu setahun berapa hari setiap di masjid setiap hari setiap hari itikaf ini setelah dikir sudah selesai kita mencuk ini niat itikaf jangan terlalu itu ngantuk 21 nantuk lalu babil dengan nantuk ada masalah dan niatnya itikaf iya kemudian 12 turun lari ya orang itu apa buat jini hati itikaf itu matanya terpejam terbuka terserah yang penting di situ terlalu masa-masa waktu-waktu perlindungan diri berat dirinya padahal kalau kemarin sudah dijelaskan kalau kalau mau jaruhkan mata kan makruh waktu sholat kan hukumnya makruh kecuali ada alasan tertentu oh di negeri pun mereng karena pas-pasar ada masalah jadi katalah makruhnya terjadikan makruh kalau kita ini apa kalau mau apa mencapai mencapai mata mencapai mata ketika lagi sholat karena ingin apa namanya biar hatinya mancap baca kaya seperti baca al-fatihah gitu karena kita buka mata karena ada anak kecil atau apalah ada gambar-gambar depan gitu tapi kita tidak bisa khusus sama disini di hati jadi kita maksalan untuk mencapai mata kalau ada tujuan ada tujuan tidak masalah kemarin seperti itu ini tidak ada alasan apa dia yang yang makruh ngantuk hilang akar soalnya tidak jelas katanya kalau sambil nangis ya boleh mungkin membatu aja tidak boleh makruh batu batu di sini ngajal dia imam ya kecuali imam dia begitu kan biar suaranya bagus kalau kita gm-nya mungkin ada seseorang atau biar mengingatkan itu bisa membatalkan makruh bahaya kalau mungkin menghayati ayat 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 misalnya mungkin baca nangis pas sholat nangis 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 dia nangis yang bagaimana itu tidak menangis melihkan air mata ketika masalah itu tidak nangis air keluar kan untuk nangis iya nangis itu bersuara nangis itu sendiri ketika kau mengingat dosa berarti setan sedang mengingatkan kepadamu tentang masa lalu sehingga selalu tidak khusus tidak mungkin bacaan tidak 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 mungkin kamu hayat dibaca sampai nangis itu tidak mungkin ada cerita sobat itu nangis banyak juga iya namanya juga nangis bersuara iya enggak apa-apa kalau itu banyak sambil baca ayat enggak boleh itu makanya orang kondisi tidak sholat saja itu kenapa nangis itu akhirnya jadi dia kebablasan akhirnya kebiasanya dia pada dia malam tergila-gila malam nyanyi pada Allah orang hilang akal malah kebablasan malah kayaknya oh hedan gimana itu malah bahaya malah tidak tapi ada orang tarikan seperti itu yang nangis semua jamaah nangis buru-gurus sampai enggak nangis dia nangis itu malah malah jujur hilang akan lupati kalau ketika lagi dengar bacaan atau apa yang tiba-tiba langsung